Oke, ketiga peserta ini udah kita makeover ya Ruben ya. Betul Mama. Cantik-cantik loh. Thank you. Bukan kamu peserta. Bukan peserta ya. Apa salahnya mewakili mereka bilang makasih. Oke baiklah. Dan ketiga peserta ini sudah di makeover. Dan kita akan perkenalkan mereka satu persatu untuk semuanya. Dan yang pertama ini ada, jangan ditutupin cantik. Imas. Ada Imas. Imas. Dan siapakah sosok Imas ini? Sama-sama kita lihat dulu inilah dia kesaharian dari Imas. Ini dia. Saya Imas Dewi Purwati berasal dari Kabupaten Sumedang. Sejak saya kelas 2 SMA, ayah saya jatuh sakit sampai saat ini. Maka dari itu saya bernyanyi dari panggung ke panggung. Ibu saya juga harus berjualan keliling kampung. Kalau pulang saya pernah ngebantu, pernah ikut keliling juga. Dan itu memang nggak mudah. Dari mulai berat ke panasan. Kadang kehujanan. Capek, pegel. Neng, mama jualan dati banyak kuliah, Neng. Neng, mama bangga, Neng. Neng, harus semangat. Semoga sukses penampilan. Dan bisa mengangkap derajat keluarga kita. Semua doanya saja mudah-mudahan, Neng. Nanti pulang ke bawahan biaya. Dan mudah-mudahan Bapak segera sembuh, ya. Berharap bisa meringankan beban orang tua saya. Imas ayahnya memang sakit ya Sakit apa Imas? Sakit stroke Jadi sementara Bapak sakit saat ini Tulang punggung Untuk keseharian itu Imas yang menanggung Imas sama Ibu Jualan nasi uduk gitu Gorengan, sayuran Pecel gitu ya? Pecel? Enggak Lontong sayur Iya berat Imas berarti Keseharian itu Imas harus Kalau seandainya Imas gak bantuin Berkurang Iya berkurang mungkin Kehidupan Imas di perkuliahan Karena Imas kan jauh dari orang tua Di Bandung Mungkin gak akan terpenuhi Mungkin kuliah Imas juga gak bisa berlanjut Nah ini untuk Imas kuliah ini Biayanya dari mana? Alhamdulillah Imas dapet beasiswa Jadi kuliah Gratis Alhamdulillah Tapi sekarang kalau menang nih kira-kira buat apa? Buat Buat Bapak Mau Bawa Bapak berobat Biar Bapak bisa sembuh lagi Amin 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 Bisa cari nokka lagi buat keluarga Amin Amin Bisa 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 Lihat Imas sukses Bisa Imas bahagiain Amin Amin Ya dan Imas Kamu bisa Menampilkan yang terbaik Dan kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Yang pasti maksimal yang ada disini Dan kita akan menuju Ke sebelah sini Ada Mulyana Dan siapakah Mulyana Kesehariannya seperti apa Sama-sama saya akan mengajak anda semua untuk melihat tayangan berikut ini Nama saya Mulyana Umur saya 23 tahun Kegiatan saya Ngamen Paling jauh juga di Cipitung Lampu Merah Ya tergantung kadang-kadang saya dapat uang 20 ribu Kadang-kadang 25 ribu Ya pekerjaan ibu saya sama Bapak Kalau ibu saya ya dagang nasi uduk Dan Bapak saya Pekerjaannya Kuli bangunan Kadang-kadang jadi kenek Tadiannya Mulyana Umur 4 tahun sakit mata Berobat udah kesana kemari Begitu pas waras Langsung gak ngeliat Ya sedih banget Karena Mulyana Tadiannya ngeliat Terus gak ngeliat Mungkin Udah takdir Allah yang di atas Walaupun saya Keadaan seperti ini Saya nyaman Karena Sama kok Seperti yang lain Dan saya Mengamen Untuk ngebantu Kebutuhan Keluarga saya Mama Bapak Doakan Mulyana Supaya Mulyana menang Di rumah Mama Ami Mulyana sayang Sama Mama Mulyana sayang juga Sama Bapak Mulyana Sama-sama bisa kita lihat Dalam tayangan tadi Mulyana Dengan keterbatasannya Tidak bisa melihat Tapi Mulyana Sama sekali Tidak Tidak menggunakan Segala kekurangannya itu Dengan cara Tidak bekerja Mulyana memilih bekerja Tetap berusaha Untuk bisa membantu Kehidupan dari Kedua orang tua Mulyana Kalau Karuben boleh tahu Keinginan Mulyana Dalam waktu dekat Atau saat ini Apa sih keinginan Mulyana Yang Mulyana ingin Sekali sebenarnya Dari kecil sampai sekarang Keinginan Mulyana Keinginan Mulyana Penglihat wajah Ibu Soalnya Mulyana Belum pernah melihat wajah Ibu Belum ada kesempatan Untuk bisa melihat wajah Ibu Meningin banget Bisa melihat Wajah cantik ya Mama Jadi keinginan Mulyana Mulyana hanya Ingin melihat Wajah Ibu ya Wajah Ibu Dari kecil Mulyana Gak bisa lihat wajah Ibu Tadi 4 tahun Mulyana gak bisa melihat Dari umur 7 tahun Dari 7 tahun Pas mau sekolah Dari situ Pas mau sekolah Daftar udah daftar Pas memilihan bangkok Mulyana udah gak bisa melihat lagi Dan Kebetulan Siang hari ini Mulyana juga didampingi oleh Kedua orang tua Yang hadir disana Selamat datang Ibu dan Bapak Terima kasih sudah ada disini Boleh kasih semangat Ibu dan Bapak Muliana Ada ayah itunya Ayahnya Ada ayah dan ibu Kakak tau Ayah Bapak 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 Tiri Oh Bapak Oh Bapak Ya Apa yang Mulyana sama ayahnya meninggal Oh ayahnya meninggal Apa yang ingin Mulyana sampaikan untuk Ibu Ayah dan ibu Bapak Doakan Mulyana Supaya Mulyana Bisa tampil terbaik untuk Bapak dan Mama Dan Oli ingin banget Membantu Mama Membantu Mama untuk bisa jualan lagi Amin Ya Ibu Ada yang ingin ibu sampaikan Untuk Mulyana Yang mungkin sama-sama kita tahu Mulyana tidak bisa melihat Dari usia 7 tahun Seperti apa Semangat Dari ibu untuk Mulyana Dulu Mulyana Umur 4 tahun Udah sakit-sakitan Matanya merah Ayah Terus berobat ke dokter Umur 6 tahun Terus Sakitnya parah Gitu ya Dibawa ke dokter Langsung Tidak melihat Tapi waras Putih Tidak Tidak melihat Nah langsung dia Marah-marah Tadi hanya melihat Dia terus Tidak melihat Jadi dia Bersabar Emang udah Mungkin takdir yang di atas Sekali Gitu aja Ya yang pasti Terima kasih ibu Sudah selalu setia Mendampingi dan memberi semangat Untuk Mulyana Mungkin kalau sekarang Mulyana tidak bisa Melihat ibu Tapi suatu saat nanti Tuhan pasti punya rencana indah Untuk setiap umat Amin Amin Dan Seperti apa Keseharian Desi Sama-sama kita lihat Dalam tayangan berikut ini Ini Saya Desi Setiawati Saya hidup Sebagai single parent Selama 10 tahun Suami saya meninggal Dikarenakan Menderita sakit liver Semenjak suami saya meninggal Saya keluar dari asrama Perumahan TNI Saya tinggal di rumah petakan Dan untuk menghidupi Kedua anak saya Saya mencari uang tambahan Menyanyi dari panggung ke panggung Saya memiliki ibu Sekarang keadanya lagi Menderita Diponis karena Pembocoran jantung Atau nijang Saya tidak bisa Berbuat apa-apa Karena saya belum bisa Membahagikan kedua Roto saya Nek Saya mau ikut acara Rumah mama Amin Doain biar menang ya Nek Biar Nek Sehat Saya pamit ya Nek Desi Sudah ditinggal oleh suami Berapa tahun yang lalu? Sepuluh tahun yang lalu Dan ibu dalam keadaan sakit Sekarang Desi harus berjuang Untuk bisa membuktikan Itu semua Desi Apa yang Desi sampaikan Untuk ibu saat ini Yang lagi nonton Dalam keadaan sakit Buat ibu yang di rumah Yang lagi sakit Desi doain Biar cepat sembuh Biar bisa jalan kembali Maafin Desi Desi belum bisa Kebahagiaan ibu Ya Terima kasih semangat Untuk Desi Pastinya Ya Dan Saya berharap Mudah-mudahan Desi bisa Kampilkan yang terbaik Yang banyak